Sementara itu pemirsa, jelang pelaksanaan vaksinasi 13 Januari, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengingatkan kepada seluruh puskesmas di Indonesia untuk melaporkan jika ada kekurangan lemari pendingin untuk penyimpanan vaksin COVID-19. Pasalnya lemari pendingin berfungsi agar vaksin corona yang akan diberikan kepada masyarakat tidak rusak dan tetap terjaga efektivitasnya. Keberadaan lemari pendingin ini dilakukan demi kelancaran program vaksinasi di Indonesia yang akan mulai dilaksanakan pada 13 Januari mendatang. Adapun Budi meminta pada tahapan pertama penyuntikan vaksin corona kepada 1,6 juta tenaga kesehatan bisa selesai di bulan Januari hingga Februari. Menyiapkan seluruh puskesmas, kalau misalnya ada fasilitas lemari es atau pendingin yang kurang untuk menyimpan vaksin, tolong segera mengontak dinas kesehatan terdekat, tolong kontak Kementerian Kesehatan, aparat yang terdekat, kalau perlu juga bisa dikirimkan ke Twitter sama Instagramnya saya atau Facebooknya saya, supaya kami bisa cepat menangani. Karena tahap pertama yang 1,6 juta tenaga kerja kesehatan ini, kami rencanakan selesai di bulan Januari dan Februari, tahapan berikutnya yang lebih besar, yaitu tahapan untuk 17,4 juta tenaga layanan publik dan 21,5 juta.